Oke nah disini aku sudah mempunyai kasur guys ya Oke let's go Lah kok malah hujan sih Wah ini gimana bang kita udah 10 jam nunggu disini Tapi kok belum reda-reda ya hujannya Wah iya Jill aku juga gak tau Jill Oke deh gimana kalau kita nyebrang dulu aja ke rumah sana Dan nanti kita bikin rencana Oke bang Fari ayo let's go Oke let's go let's go Aduh 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 tidak sakit banget guys hujannya guys Halo semuanya balik lagi sama aku Fari Oke guys jadi di video kali ini Aku sama bocil lagi bermain survival ya guys ya Dan disini kami lagi berada di hutan guys Lihat nih Oh my god Tadi tuh aku sama bocil udah berkeliling-keliling disitar sini guys Kita sampai kesana juga tuh di gunung yang paling tinggi Dan sekarang kita ada disini Iya bener banget pak Fari Jadi kita lanjutin lagi yuk Oke let's go Jill Oke Mungkin kita akan kesini aja deh Sini Jill ikutin aku Oke bang siap Wih apa ini Oh ini domba ya Iya bener banget pak Ferik di domba Oh iya disini ada sapi kebetulan banget Oke kita bunuh aja guys Lumayan dapet daging sapi Wih Jill 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 Coba lihat itu Kenapa pak Ferik Disini ada village Wah iya dong bang Yaudah let's go kita kesana yuk Oke let's go Wah baru aja guys Kita mau mulai petualangan Tapi disini kita udah menemukan village ya guys ya Mantap sekali guys Let's go Kita akan coba jelajahi village itu guys Wah bang Ferik lihat disini ada kandang piggy Di sini ada kandang piggy guys Oh my god ini banyak banget ya piggy nya Wah Iya bang Ferik banyak banget Sepertinya villageernya itu Mengebang biakan piggy itu deh Iya Jill bener banget Oke 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 kita akan coba lihat disini Itu apa Jill isinya Wah isinya roti pak Ferik Dan juga ada kentang juga Oke lumayan ini guys Oke jadi cuma gini doang ya village nya ya Hmm oke Dan di atas itu gimana Jill Sepertinya ada chest di atas ini Iya bang coba aku cek dulu Oh ternyata disini gak ada chest ya Bang Ferik Oh gak ada ya Jill ya Hmm oke Jadi village nya itu cuma gini doang ya Iya betul banget Cuma gini doang Hmm oke deh Bentar bentar Aku kayaknya mau masuk ke rumah ini dulu deh Atau ke rumah ini deh Aku akan coba ambil bed nya dulu Nah ini guys Kita kan belum mempunyai kasur Kita akan coba ambil ya guys ya Oke nah disini aku sudah mempunyai kasur guys ya Oke let's go Lah kok malah hujan sih Jill, Jill kamu dimana Jill Aku lagi neduh di rumah Bang Ferik Ternyata hujan Wah iya dong Gimana kita mau lanjutin survival apa enggak Hmm yaudah Bang Ferik Let's go lanjutin Oke let's go Kita lanjutin Wih kenapa ini Oh no tidak Oh tidak, tidak, tidak Wih kenapa ini Kenapa Bang Ferik Jill hati-hati ternyata Ini hujan asam Aku terkena damage Kalau aku keluar dan terkena hujan ini Emang iya Bang Ferik Iya Jill Wah Bang Ferik Tidak Wah Nah kan kamu ngeyel Wah iya Bang Ferik Gimana ini Ternyata ini adalah hujan asam Hujan yang sangat berbahaya itu Iya bener banget Jill Waduh ini gimana ya guys ya Cara kita biar aman Bang Ferik Bang Ferik Gimana kalau kita tunggu reda aja Bang Ferik Hmm boleh juga ya Yaudah kita tunggu reda aja ya Sapa tau nanti beberapa jam gitu kan Udah reda ini Iya Pak Ferik Udah kita sembari tidur aja deh Hmm oke deh Oke deh Wah ini gimana Bang Kita udah 10 jam nunggu disini Tapi kok belum reda-reda ya hujannya Ah iya Jill Aku juga gak tau Jill Gimana ini Kami udah nunggu lama banget guys Udah 10 jam lebih Dan sini kok hujannya belum reda-reda ya Waduh gimana ini guys Kalau kita keluar sekarang Kita jadi terkena damage guys Tidak Ini adalah hujan asam Hujan yang sangat berbahaya sekali Lihat guys Oh my god Malah nambah gelap guys Itu awan mendungnya Waduh ini gimana ya Gimana caranya agar kita bisa aman dan selamat Dari hujan asam yang sangat berbahaya ini guys Aku bingung guys Gimana ya langkah yang kita akan lakukan sekarang Bang Farik Aku harap kita disini bisa membuat rumah yang besar deh Bang Farik Agar kita bisa aman dari hujan asam ini Bang Wah ya juga ya Jill ya Aku juga kepikiran kayak gitu Tapi Oh iya Aku ada ide guys Aku ada ide yang sangat bagus sekali Gimana kalau kita membuat bunker pertahanan rumah aman Dari hujan asam yang sangat berbahaya ini Gimana Jill menurutmu Wah Bang Farik Betul banget Disini tuh yang harus kita lakukan adalah Membuat bunker pertahanan bawah tanah yang paling aman Nah iya betul banget Jill Wah karena disini kan hujan asam ya guys ya Dan ini sangat berbahaya sekali Lebih baik kita itu berlindung di bunker bawah tanah gak sih guys Kan bisa lebih aman Iya betul banget Bang Farik Gimana kalau kita langsung coba aja Membuat bunker pertahanannya Wah boleh-boleh tuh Jill Yaudah let's go Kita mau kemana dulu nih Waduh ini malam-malam lagi Hmm Oke deh gimana kalau kita nyebrang dulu aja Ke rumah sana Dan nanti kita pikir rencana Oke Pak Farik Ayo let's go Oke let's go let's go Waduh 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 Tidak sakit banget guys hujannya guys Oke guys jadi kali ini Aku dan juga Bocil Akan mencoba membuat bunker pertahanan rumah aman Bawah tanah dari hujan asam yang sangat berbahaya Ini ya guys ya Tapi disini kami tidak mempunyai kekuatan guys Untuk membangun pertahanan bunker bawah tanah itu guys Jadi disini kami membutuhkan bantuan kalian Dengan cara klik tombol like dan juga komen Selamat di kolom komentar guys Agar aku bisa mempunyai kekuatan untuk membangun bunker pertahanan rumah aman itu guys Nah ayo guys buruan guys Kalian klik tombol like dan juga komen selamat di kolom komentar ya Aku membutuhkan bantuan kalian banget nih guys Nah iya guys betul banget guys Buruan kalian klik tombol like dan juga komen selamat sekarang juga Ayo guys Nah iya guys Ayo guys buruan guys Oke guys dan lihat guys disini kita sudah mempunyai kekuatan Ternyata disini kita mempunyai kekuatan kreatif guys Wah kalau kayak gini mah Kita jadi mudah untuk membuat bunker pertahanannya Ayo let's go Ayo Mbak Ferry kita buatnya dimana Oke disini kita akan coba atur tepat dulu Mungkin kita bisa membuatnya disini deh Ini kan agak luas nih Udah let's go kita akan coba buat disini aja Biar kita tuh lebih aman Yaudah Mbak Ferry let's go Kita lubangin ya Ya bener banget kita lubangin Eh Mbak Ferry bentar tapi kok aneh banget ya Kenapa Cil? Ini kok hujannya redah Oh iya juga ya Cil ya Aneh banget Hmm mungkin hujannya tuh redah Cil setelah beberapa jam Tapi setelah itu nanti ya bakal ada hujan yang sangat panjang Cil Hujannya tuh terus menerus Makanya kita disini harus membuat bunker pertahanan Wah ya juga Mbak Ferry betul ketemu Yaudah let's go disini kita buat aja Cil Oke Mbak Ferry ayo let's go Disini kita akan coba membuat bunker pertahanan yang paling kuat Itu menggunakan blok besi guys Nah ini dia let's go Malah gelap guys Hati-hati Cil Oke Mbak Ferry Oke Nah seperti ini kita akan coba buat guys Gak usah dalam-dalam ya guys ya Ini untuk yang ruangan pertama dulu guys Nanti kita akan coba buat ruangan ke bawah juga Kita akan coba buat ruangan pertanian Pertanakan dan juga ruangan untuk istirahat kita guys Kamar gitu Dan juga ada tempat mandi juga Wah pokoknya disini kita akan coba membuat tempat yang paling lengkap deh Oke udah jadi dan jadi seperti ini ya guys ya tempatnya Hmm ini tempatnya sangat sempit sekali guys Oke kita akan coba buat tempat ini tuh kayak ruangan pertama gitu ya guys ya Jadi ini ruangan pertama Nanti disini kita akan coba kasih tempat duduk gitu guys Dan oke ini kita akan coba taruh sini Seperti ini guys ya Nah seperti ini guys Nanti disini kita akan coba kasih ini guys Tangga guys ya untuk ke atas Oke Cil coba kamu lanjutin membuat ruangan ke bawah lagi Cil Oke deh Pak Ferik aku akan coba buat ya Iya Cil buruan Cil buat Cil Oke disini aku akan coba buat penutupnya nih di atas nih Biar nanti tuh air hujannya gak sampai masuk ke sini guys Biar aman kita guys Nah jadi seperti ini ya Nah gini guys ya Lah udah guys udah jadi Lalu disini kita akan coba kasih kaca transparan guys Nah ini dia kaca yang bening ini ya guys ya Yang tebus padang Oke jadi kalau begini kan kita bisa lihat tuh Dari atas kayak gimana nanti hujannya Dan disini kita juga bisa melihat di sekitar kita guys Mantap banget ya Nah gini guys ya Oke let's go Nah ini udah jadi guys jadi seperti ini aja ya Ini tuh udah paling aman banget guys Tahan terhadap hujan gitu ya guys ya Anti bosor juga guys Ini gak bakal bisa merembes ke dalam gitu guys Sangat-sangat aman sekali ya Nah jadi gini ya guys ya Jadi nanti kan hujan asamnya itu sangat berbahaya Dan dia bakalan mengeluarkan petir-petir yang sangat-sangat berbahaya juga gitu guys Makanya disini kita kasih penakal petir guys Biar aman Nah udah guys let's go Kita akan coba menuju ke bawah Dan kita akan coba lihat Gimana Cil dibuat Cil? Ini dia Bang Ferik Aku lagi buat tempatnya Hmm oke Sekalian nanti disini kita akan coba buat tempat pertanian gitu ya Iya Bang Ferik Ayo let's go Oke deh let's go Kita akan coba buat 3 blok deh Cil 3 blok aja Oke Bang Ferik Ayo let's go kita selesai lebih cepat Iya bener banget Sebelum nanti hujannya malah Keburu hujan lagi Hujan panjang Dan kita disini belum menyelesaikan apa-apa Kan jadi kacau nantinya Iya bener banget Bang Makanya kita harus cepat-cepat disini ya Oke let's go Oke jadi ini tempat pertaniannya Itu udah jadi guys Lalu disini kita akan coba Buat aja Disini kasih tanah-tanah yang udah dicangkul ya guys ya Ini dia Oke jadi seperti ini Dan Oke disini udah mengering guys Gawat banget Langsung kita kasih air Oke disini kita menggunakan Butuh huj guys disini guys Iya huj kita cangkul Cangkul Oke udah Dan disini kita akan coba tanemin apa Cil Enaknya Hmm disini kita akan coba tanemin Kentang dan juga Gandum aja Bang Ferik Hmm oke deh Disini kita akan coba tanemin kentang Dan juga Gandum ya guys ya Oke ini dia Gandum Kita taruh sini Dan juga kentang Mana ya kentang Kita coba cari dulu ya guys ya Hmm oke Bagus banget Kamu tutup begini ya Iya Bang Ferik Betul banget Nanti biar kita tuh gak keceblos gitu Kalau kita lagi manen Wah mantep banget nih si bocil Oke yang kanan disini tuh Gandum guys ya Oke ini dia Dan yang disini tuh Kentang guys Mantep banget Karena si bocil tuh Suka kentang guys Tadi katanya ya Dia request kentang coy Oke sudah jadi guys Seperti ini ya guys ya Lalu disini kita kasih Pagar guys Ini dia Kita kasih pagar Nah oke Jadi kita kasih ini dulu guys Kita kasih yang namanya tuh Wall carpet ini guys ya Nah jadi kita bisa naik ini guys Nah Oh my god Kita harus jongkok guys Ternyata Kepala kita tuh Nantok ke atas guys ya Terpentok ke atas cuy Oh my god Jadi kita kalau naikin itu Nah kita harus jongkok guys Tuh Kita gak bisa lewat Tapi kalau jongkok Kita bisa lewat guys Nah gitu ya Gak apa-apa Yang penting kita masih bisa lewat ya guys ya Let's go Kita selesai dulu Wah disini udah malem guys Ayo chill Buruan chill Kita harus cepet-cepet selesainnya Iya bang ferik Ayo buruan bang Oke jadi disini Kita akan coba langsung Ngebuat aja guys ya Disini kita membuat Tempat yang selanjutnya Yaitu tempat peternakan guys Nah jadi seperti ini Tempat peternakannya Oke Udah let's go Disini juga ya Dan oke Sudah selesai guys Dan Oh my god Ini kamu salah chill Seharusnya jangan disini deh pintunya Lihat tuh Menghalangi Ini kamu buat pintunya tuh disini chill Nah gini Kita tutup ya Oke bang ferik Aku tutup ya Oke chill Oke let's go Ini dia Nah udah guys Jadi tempat peternakannya tuh gini doang Oh my god Ada geledek guys Wah pasti itu penangkal petirnya Bekerja dengan baik Jadi ada geledek guys Nah gini guys Lalu disini kita akan coba kasih apa ya Kira-kira guys Hmm Coba kalian komen guys Kira-kira di pertenakan ini Kita akan coba kasih Apa guys Sapi Atau pigi Atau ayam Coba kalian komen di kolom komentar ya guys ya Chill Bochill Wih bochill Tempat pertenakannya Kita akan coba kasih Warna apa aja Hmm Yang terutama tuh Kita Kasih sapi Kasih ayam Abis itu domba Oh itu ya Oke chill Oke Kata si bochill itu Sapi Domba Dan juga Ayam ya guys ya Kita akan coba semua nih Sepasang-sepasang gitu aja ya guys ya Ayamnya dua Sapinya dua Dan juga Dombanya dua guys ya Mantap jiwa Lalu disini kita akan coba ambil Hybil guys Mantap jiwa sekali ya guys ya Oh aku lupa satu lagi guys Disini kita akan coba kasih Bone meal gitu guys ya Tanahnya Nah Gini coy ya Mantap-mantap sekali Oke Jadi tempat peternakan kita Sudah jadi guys Ini sangat banget Mantap-mantap jiwa sekali ya guys ya Dan kita akan coba lihat Bochill Chill kamu lagi buat apa Chill Aku lagi buat tempat Mandi Bang Ferit Ini adalah kamar mandi Wah Kamar mandi ya Chill ya Oke deh Oke kita akan coba lihat Ke atas dulu guys Disini Nah jadi Ini dia guys Ini ruangan yang masih kosong ya guys ya Jadi di ruangan ini Kita akan coba isi Dengan Chest-chest gitu ya guys ya Atau barrel Jadi disini tuh Kita ubah menjadi tempat Gudang ya guys Atau tempat storage Tempat penyimpanan gitu guys Oke let's go Kita akan coba ubah dulu Mungkin chest Gini aja deh Chest Lalu disini kita kasih Barrel yang banyak guys Nah jadi itu fungsinya Tempat penyimpanan ini tuh Untuk menyimpan Banyak banget barang-barang gitu ya guys ya Barang-barang Hasil panen Ataupun barang-barang Yang kita perlukan gitu ya guys ya Ternyata ada zombie guys Oh my god Pantes aja Kayak aneh banget suaranya Oh my god Oke oke let's go Oke ini tempat penyimpanan Lalu disini kita akan coba kasih chest-chest dulu guys Disini guys ya Dan Oh iya guys tempat penyimpanan Kan ini pasti kayak panas banget gitu ya guys ya Jadi disini Kita akan coba kasih AC guys ya Agar tempat penyimpanan ini tuh Tidak terlalu panas gitu guys Jadi dingin gitu ya guys ya Kalau kita menyimpan barang disini Bakal Sejuk guys Barangnya guys Oke kita akan coba kasih yang banyak AC-nya disini Nah Oh my god Langsung jadi dingin Dingin banget guys Oke Jadi seperti ini ya guys ya Tepatnya Oke lalu untuk yang kebawah disini adalah Ini tempat penerangan kita Dan disini ada tempat pertanian kita juga guys Oh ya guys aku lupa Disini kita kasih barrel ya guys ya Nah jadi kalau nanti habis panen Kita bisa taruh disini guys Oke mantap sekali Dan ini bocil udah jadi belum nih Wah ini dia Pak Ferik Aku buat aquarium juga Widi aquarium guys Ternyata si bocil sangat kreatif juga ya guys ya Dia bikin aquarium coy Oh my god Ini ikan-ikan apa ini guys Ikan cupang ini kayaknya guys Waduh Oke Jadi seperti ini Dan Oh oh Ini pintunya aneh banget guys Harusnya jangan ini ya guys ya Kita akan coba ganti pintunya yang lebih keren gitu guys Yang lebih estetik Kita akan coba ganti ini guys Seperti ini Nah gini ya guys ya Ini tuh semacam Kayak pemandian air hangat Yang ada di Jepang gitu guys Mantap banget ya guys Pokoknya guys Nah ini bagus nih guys Nah gini ya Oke mantap banget Disini ada dua toiletnya guys Aduh aku mau poop guys Oh my god Keren banget ya guys ya Dan jadi seperti ini Oke Jadi disini kita kekurangan satu ruangan lagi guys Yaitu adalah ruangan kamar Dan juga sekaligus ruangan untuk gaming guys Nah mantap banget Untuk ruangan itu disini Kita akan coba buat disini ya guys ya Oke mungkin Segini ya guys ya Segini guys mungkin guys Tiga blok Atau empat blok deh Nah empat blok seperti ini guys Kenapa ruangan gamingnya ada di bawah Karena kalau kita di bawah itu Kita jadi aman ya guys ya Oh my god Ternyata di bawah sini ada Keep guys Nah karena kalau kita buat ruangan itu di bawah Jadi kita lebih aman guys ya Karena yang di bawah itu yang paling aman coy Karena kan hujannya itu ada di atas guys Jadi kalau kita membuat tempat yang paling dalam Kita bakal lebih aman ya guys ya Lebih safe guys Oke jadi ini ruangannya udah jadi ya guys ya Jadi seperti ini coy Oke let's go Kita disini akan coba sulap menjadi kamar yang sangat-sangat estetik Sangat-sangat keren ya guys ya Oke kita akan coba ambil dulu kasurnya disini Ini dia Untuk kamarnya itu kita akan coba buat disini guys ya Disini kamarku Udah disini Kamar si bocil ya guys ya Tempat tidur si bocil Let's go Nah gini guys Disini kita kasih tempat duduknya tuh disini ya guys ya Oke disini Seperti ini Disini Dan oke yang terutama itu adalah kamar gamingnya guys Disini kita akan coba ambil Oke kita akan coba ambil mejanya itu yang warna biru ya guys ya Karena aku suka yang warna biru gitu guys Nah dan Ini mending mepet aja gak sih guys Oh gak guys Harusnya gini Nah gini ya guys ya Oke Eh kayaknya mepet aja deh Nah gini guys Mepet gini ya Atau gini Oke Udah guys ini sangat panjang banget ya guys ya Oke let's go Disini kita akan coba ambil kursi gaming Chil-chil Kursi gamingmu Kamu mau yang warna apa Aku mau yang warna pink aja Bang Ferry Hmm yang warna pink ya Oke deh aku ambilin disini Nah gini guys Lalu ini tempat si bocil Kita akan coba taruh sini warna pink Nah seperti ini ya guys ya Wih matap-matap juga sekali Let's go Disini kita akan coba ambil PC-nya dulu guys Ini dia setup gamingnya guys Nah seperti ini Dan ini kenapa kamu hancurin Chil Tadi malah aku kepencet Bang Ferry Waduh salah Jangan gitu Jangan gitu Kita akan mau munculin Lah kamu ngambang Chil Oh my god Si bocil ngambang guys Ayo coba-coba taruh sini Nah gitu Mantap sekali ya Oke kita akan coba taruh sini juga Nah PC-nya ada dua guys Lalu PC-nya itu kita kasih sini guys Nah PC-nya kita kasih disitu Lah tapi ini kenapa Jadi kayak gini guys Salah guys Harusnya jangan disitu guys PC-nya kita taruh disini ya Disampingnya sini ya Oke Lah Oh my god Oke jadi gini guys Dan punya aku harusnya agak kesini deh Nah harusnya gini deh Nah gini coy ya Dan ini agak kesini nih berarti Nah gini guys ya Jadi seperti ini guys Ini adalah ruangan kita Ruangan bermain game gitu ya guys ya Lalu disini kita kasih Tempat ini guys Tempat wifi mungkin Ini dia Kita mempunyai wifi disini Lalu kita akan coba kasih dekorasi-dekorasi Seperti Nah seperti ini guys Ada silver play button Dan juga ada golden play button Tentunya Ini mantap-mantap banget ya guys ya Lalu Tidak lupa juga disini kita kasih AC guys Wih apa tuh Cil Aku punya ini Bang Ferry Ini adalah JPL Bang Ferry Oh jadi ini speaker itu ya Wih keren banget Wih mantap sekali Ada musik-musiknya gitu guys Aku jadi suka Kalau kayak gitu Jadi kita kasih AC disini Dan kita kasih AC juga disini AC-nya itu dua ya guys ya Mantap sekali guys Kalau kayak gini Wah iya Bang Bener banget Lalu disini kita akan coba kasih mic juga Kamu mic yang warna apa Cil Aku warna pink dong Bang Ferry Oke deh warna pink ya Disini bocil Dan disini mic aku guys Nah Jadi gini ya guys ya Mantap sekali Disini kita kasih ini guys Kasih permainannya sangat seru nih guys Kita akan coba cari dulu Nah ini dia guys ya Ini adalah ding dong guys Oke eh jangan taruh sini Taruh Mana guys bagusnya guys Sini mungkin Atau disini Sini deh ya Oke Let's go kita akan coba main ding dong Wah let's go guys Ini dia Sangat seru banget ya guys ya Oke jadi seperti ini Oh atau taruh sini deh Nah lebih bagus guys Taruh sini ya Oke Nah jadi ini kamar kita Sudah jadi ya guys ya Jadi seperti ini coy kamarnya Sangat-sangat mantap sekali ya Oke dan mungkin ini udah jadi ya guys ya Tempat pertahanan kita Sangat mantap sekali guys Wah udah jadi Iya Bang Ferry sekarang udah jadi ya Iya Cil bener banget Dan oke guys Jadi bunker pertahanan kita itu udah jadi ya guys ya Lihat Jadi bentuknya dari atas tuh seperti ini Tapi kalau kita masuk ke bawah Itu bakal banyak banget guys Disini ada tempat penyimpanan kita Ini ruang penyimpanan ya guys ya Let's go Lalu disini ada tempat pertanian kita Dan disini ada tempat peternakan Dan disini ada tempat mandi kita guys Wih deh ternyata ini bagus banget guys ya Ini buatan si bocil guys Mantap jiwa banget Dan disini ada AC-nya dong guys Iya Bang Ini sangat mantap sekali Wih Iya dan disini lebih bagusnya lagi ada aquariumnya guys Jadi kita bisa mandi Sambil melihat ikan-ikan gitu ya guys ya Waduh Keren banget ya Oke let's go Lalu kita akan coba lanjut lagi nih Nah disini ada Kamar gaming kita Wih Ini dia kamar gaming kita Sangat mantap sekali ya Iya bener banget Bang Ferry Ini mantap sekali Eh Bang Bang Kayaknya aku denger sesuatu deh Apa tuh Cil Sepertinya di atas udah mulai hujan Ini adalah hujan yang sangat panjang Iya Kak Cil Iya Bang coba kita ke atas yuk Oke Cil Kita coba ke atas Cil Ayo buruan kita lihat Oke Bang Ferry Ayo Bang Ferry Ayo Bang Ferry buruan Oke Cil Wah bener dong guys Dan disini ternyata udah hujan guys Wah ini dia yang kita tunggu-tunggu Ini adalah hujan yang sangat lama guys Hujan ini tuh bisa sampai seminggu Ataupun sebulan Dan untung aja disini kita sudah membuat Bangker pertahanan yang Yang paling aman ya guys Dari hujan asam ini Jadi disini kita bisa bertahan lebih lama guys ya Oke jadi yaudah guys ya Seperti ini guys Oke Cil gimana Kita ke bawah aja yuk Oke Bang Ferry Ayo let's go Bang Ferry Aku mau main game dong Oke ayo let's go Kita akan coba main game Aduh ini gimana cara kita turunnya guys Tolong Oke udah Oke ayo Bang Ferry Kamu udah siap Oke bentar bentar Oke aku udah siap Kita akan coba main game guys Wah seru banget ya Iya Bang Ferry Seru banget Kita jadi enak ya Kalau gini Kita bisa bertahan lebih lama Dari hujan asam yang sangat berbahaya itu Iya bener banget Disini pokoknya kita asik banget ya Iya Bang Ferry Betul banget Ayo kita main lagi bang Oke let's go Cil Dan oke guys Jadi itu dia guys ya Untuk video kali ini Kita telah membuat bangker pertahanan rumah aman guys Dari hujan asam yang sangat berbahaya guys ya Dan disini tuh bangkernya udah jadi Lihat guys tuh si bojol Senang banget guys Kita disini abis membuat Tamar gaming gitu ya guys ya Sangat mantap-mantap banget guys Oke dan Jadi segitu dulu ya guys Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir guys Oh iya guys Jangan lupa kalian klik tombol like Dan juga subscribe Dan nantikan videoku selanjutnya ya guys ya Oh iya guys Satu lagi guys Coba kalian nilai guys Kira-kira berapa nilai dari bangkernya pertahanan rumah aman kita ini ya guys ya Coba kalian nilai di kolom komentar guys Oke dah Dan mungkin cukup sekian dulu guys And see you next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.